hai 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 ada juga laporan yang diajukan oleh rekan dosna Cijabat terhadap di Riva ya dan tiktok sahabat bangun Zuma yang isinya kurang lebih sama Muadang atau pekerja utara pemerintahan dalam luar biasa jangan mentang-mentang Sumatera Utara Sumatera Utara itu banyak orang Kristen ya lalu kalian berani-beraninya mengancam kami dan kami disuruh berhenti untuk membicarakan kebenaran karena tidak berhenti para misionaris untuk mengkristankan orang-orang yang Islam ini bukti demi Allah ini adalah bukti bahwa kalian yang memulai perhatikan ini Aisyah berhenti cintamu dengan babi yang sangat ingetan dengan hari lalatanato ismengkai cerita hingga ujung berdasar inokulullah Aisyah ayo ayo ini loh Pak Quranmu ini ini kalinya Allah apa bukan? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan Tuhan-Mu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan berarti makan Allah ini kalau Allah ini bersifat Allah apa tidak? kenapa sih Allah SWT jadinya batu? saya tanya dulu itu kenapa batunya bentuk farjaha kamu gak takut terjepit kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat Allah kok jadi batu iya tahu adik tahu ya surat-surat al-sukruf 61 ya sambil yang lain tep-tep layarnya adik ya mak tahu mak surat-surat al-sukruf 61 mak? gak tahu oh itu namanya Isa nah kalau mak mati mak kemana nih kalau mak mati? ayo mak mau mak kalau mak mati nanti mak kemana? ke sorga apa ke neraka mak? ke sorga ke sorga oke mak kalau ke sorga mak jalan satu-satunya ke sorga kata surat al-sukruf ayat 61 hanya melalui Isa al-Masih itulah jalan satu-satunya menuju ke sorga mak ya kalian lihat kan? kalian lihat bagaimana di tiktok seorang pendeta bernama akun Saunara mengatakan kepada anak kecil dan nenek-nenek bahwa dalam Al-Quran surat al-sukruf bahwa Isa adalah satu-satunya jalan lalu ketika kami hadir untuk membentengi akidat umat Islam menampik semua pitnah mereka membantah semua tuduhan mereka kalian bilang kami menghujat demi Allah, demi Rasulullah saya tidak takut saya sudah prinsip hidup sekali mati sekali ketika saya hidup saya manfaatkan hidup saya itu berguna dan berjihad di jalan Allah mungkin dengan cara ini saya berjihad ya karena saya sebagai seorang ibu tidak bisa berjihad seperti kayak Rasulullah dulu berperang kan tapi mungkin dengan cara ini menyampaikan kebenaran walaupun dengan mungkin ya banyak yang menilai ini terlalu vulgar, terlalu barbar ya karena saya sudah terlanjur sakit hati atas penghinaan mereka terhadap Islam saya saya bukan bilang saya mengiakan saya barbar, tidak ketika saya melihat video-video mereka menghujat Allah saya menghujat Nabi saya terus saya harus diam kepada penghujat, tidak saya bisa berlaku sopan kepada orang yang sopan berlaku keras ataupun tegas seperti di bilang Bang Zuma kepada penghujat jadi sekali lagi saya sedikitpun tidak ada rasa takut saya tidak gentar saya mungkin sekarang mungkin lagi calm down dulu karena saya mikirkan ibu saya ibu saya yang selalu di WA, ditelepon sama keluarganya yang masih Kristen menyuruh saya untuk berhenti tapi apa jawaban Mama saya? janganlah kita tenangkan dulu ini kalau nanti terbukti bagaimana nanti di pengadilan kita suarakan lagi Nora Arikonang serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di kota Medan ini itu saya khawatirkan jadi sehingga saya berharap kepada pihak keputusan untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau orang-orang yang menjelekan agama sementara saya sendiri saya beragam Islam inginkan saya berdialog dengan beliau saya sebagai mahasiswi ingin dialog dengan beliau saya ingin tanya sama Bapak ini apa pendapat Bapak ini ketika Nabi Muhammad dituduh pedo apa yang harus dilakukan? kita sabar aja saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan yang Allah perintahkan adalah ketika kalian mendapatkan ketidaknyamanan dari orang-orang kafir maka utamakanlah tawakal takut kepada Allah cara saya bertawakal apa? saya belajar cara menjawab pertanyaan mereka saya jawab kehadapan pabrik ketika mereka menista agama kita saya tampol balik mereka supaya mereka tahu bahwa mereka adalah penista sesungguhnya ketika kita tunjukkan konsekuensi logik dari iman mereka lalu kita dikatakan penista maaf maaf saya tidak akan pernah berhenti menunjukkan apa yang sudah saya pelajari enam tahun diskusi rintas agama ketika mereka menghujat agama Islam kemana kalian? kemana Bapak ini? ketika kami dibuat emosi lalu emosi kami tidak kami ujuantahkan dengan cara mencaci kembali Tuhan mereka tapi kami membuka diskusi rintas agama kami mengizinkan mereka bertanya tentang Islam lalu kami menjawab ketika mereka mengatakan Nabi-Mu pedo kami tunjukkan kalau seandainya Nabi-Mu pedo karena menikahi anak kecil apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang pedo? lalu kau bisa perhatikan hukum apakah Yahudi adalah boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih satu hari? Yesus orang Yahudi bukan? yes maka pertanyaannya bagaimana dengan para rabi yang berpendapat bahwa Ishak menikah dengan rintas agama 3 tahun apakah Tuhan kalian mempalidasi pedo? mana larangan menikahi anak umur 3 tahun di kitab kalian? ada aturan menikahi di kitab kalian? umurnya berapa? ketika mereka tidak mampu menjawab lalu mereka tersakiti oh iya aku tertampar lalu kalian katakan kami menghujat hebat sekali kalian kenapa Bang Suma kemudian terjun di tiktok ini? bukan karena cakupannya untuk semata-mata menyebarkan informasi baik tentang Islam gak? sudah cukup ustaz kita sudah cukup tapi oleh karena adanya para penghujat yang merajalalah kemudian merajalalah kemudian disosmet dan tidak ada efek jera maka saya mengambil alih salah satu bagian dari misi perlawanan terhadap serangan-serangan pendangkalan akidah yang mereka lakukan dengan menghujat Islam jadi saya katakan jangankan jasad saya nyawa saya pun saya sudah impakan untuk agama ini jadi kalau mau main-main dengan Bang Suma boleh silakan Anda bunyikan musiknya tabu gendangnya saya akan ikuti irama yang Anda inginkan ya tapi Anda pun harus siap untuk ikut berdendang dengan saya Anda yang memulai ya Anda juga yang harus mengakhiri dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati